selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di channel mamamai kali ini kita lagi jalan-jalan ke batavia splash waterpark nah ini adalah harga tiketnya ya Rp30.000 di weekday dan Rp40.000 di weekend loh murah banget kan kalau berenang di sini untuk hari liburnya Rp45.000 ya sahabat teman mamai yuk kita mulai masuk aja ya tuh kan anak-anak udah pasti girang banget dong main kesini nah untuk kolam yang di depan ini merupakan kolam tanah dewasa ya tapi tingginya cuma 140 seti kok kemudian ini ada spot foto juga yang pasti Instagramnya banget loh kemudian ini merupakan map area dari batavia splash waterpark nah ini penampakannya ya sahabat omah-omah dari atas lumayan bagus kan ini merupakan kolam renang anak utama ya jadi disini kalau renang anaknya yang paling besar ya ini sahabat teman-teman Hai dia gabung satu area aja sih disini kemudian ini merupakan kolam arus saya seperti di kebanyakan waterpark lainnya dan ini merupakan arena air mancur ya air mancur di samping kolam renang anak besar ini untuk tempatnya cukup luas ya tapi tidak luas-luas banget dong ya lumayan lah kalau untuk liburan satu keluarga nah ini mamahnya dan adik lagi berendam di air sahabat emang-emangai kakak Aisyah lagi mau coba main seluncuran nih Oh iya sahabat emang-emangai di batavia splash waterpark ini untuk seluncuran atau prosok tanah ini memang khusus buat anak-anak ya jadi jangan khawatir pasti anak-anak suka banget loh dan pasti aman enggak tinggi-tinggi banget pokoknya semuanya ya kecil-kecil deh memang khusus dibuat untuk anak-anak ya karena kan yang suka main-main tuh anak-anak ini kita lihat kakak yang jarang banyak seluncuran sekarang berani dia main seluncuran kalau orang dewasa yang main seluncuran disini agak nyet ya karena kegedean contohnya saya ini sahabat rumah mamai tuh kan nyangkut akhirnya harus pakai tangan deh nah ini yang seru nih sahabat rumah mamai di seluncuran VOC ini bisa bareng-bareng nih disini balapan siapa yang seluncur paling cepat paling cepat paling duluan ya kau disini saya sama adek nih saya sama adek mau seluncur di sampingnya kakak kakak juga berani disini karena mungkin melihat seluncurannya kecil-kecil ya jadinya ya ini emang cocok buat anak-anak loh tunggu kan akhirnya kita tiga-tiga nyemplung guys eh nah ayo kita keliling ke wahana kolam renang besar anak lainnya ya ya sahabat mamai ini ada perosotan atau seluncuran lainnya loh wuuh swing jebur memang kolam renang batavia splash waterpark ini tidak begitu besar ya simple aja sih disini hanya ada wahana bermain anak karena anak kemudian ini yang air mancur wahana air mancur tadi juga ada kolam renang dewasa untuk berenang dan juga ada kolam renang yang kolam seluncuran yang agak tinggi ya tapi masih cocok untuk anak-anak loh dan juga terakhir ini adalah kolam arus jadi disini tidak ada kolam ombak ya nah yang paling ujung ini kolam arus ini ya sahabat mamai sama seperti waterpark lainnya nah Andek karena mau dihendung mamahnya jadinya pelampungnya ini kakak yang pakai deh ayo kita keliling kolam arus ini ya sahabat mamai kita muter-muterin dengan area batavia splash waterpark ini karena kolam arus ini adalah kolam yang paling terluar dari waterpark jadi kita bisa melihat keseluruhan wahana air di tempat ini dari ornamen-ornamen di kolam arus ini dia banyak seperti ini ya seperti pistol-pistol begitu meriam seperti jaman jaman batavia ya jaman Belanda seolah-olah seperti itu sih tapi ada juga ornamen seperti ikan-ikan ini ya sahabat mamai nah ini seluncuran yang paling tinggi di sini ya sahabat mamai di batavia splash saya lagi coba ini soalnya anak-anak yang ada yang berani lumayan tinggi ya tapi ini cocok lo buat anak-anak Oke deh kita lanjut lagi ya ke kolam arus ini kita coba berkeliling enaknya di kolam arus ini kita terdorong oleh arus dari kolam ini ya jadi nggak capek-capek banget keliling-keliling di sini ya sahabat mamai nah sekarang kita memasuki di area apa nih gapura hutan belantara kali ya iya begitu deh untuk kolam arusnya tidak begitu besar juga ya sahabat mamai ini standar saja sih mun dengan harga yang cuma 40.000 rupiah di weekend menurut kami ini sangat waktif loh makanya kita melipir kesini sahabat mamai kita mau cek kolam renang yang murah meriah oh iya sahabat mamai batavia flashpot pak ini terletak di pasar kamis daerah tangerang ya sahabat mamai tangerang lagi tangerang lagi kapan nih ke daerah Bandung atau Bogor nanti aja deh kalau kita subscriber sudah banyak sudah monetisasi ya sahabat mamai baru kita ke area yang lebih jauh hehehe nah ini kakak Aisyah dikasih balon pelampung nih sama orang sekarang kita masuk ke area gua ya gua nya ini lumayan panjang ya sahabat mamai ya tidak seperti waterpark lainnya palam arusnya disini bener-bener buahnya ini lumayan panjang loh lumayan gelap kalau yang lain itu kan hanya sebentar aja ya kecil aja kalau ini cukup cukup jauh ya agak ngeri juga sih kalau disini gelap soalnya udah ombak katanya nggak ada udah ke kolam bayi lagi aja deh Aisyah ngapain sih kayak begitu nah setelah bergeling-geling kita sepertinya sudah muterin kolam arus ini ya sahabat mamai sudah kita kelilingin kita sampai lagi ke kolam besar anak ini sahabat mamai tuh yang ada jamurnya ini dan ada ada perosotan-perosotan ini ya Nah ini yang wahana air mancur adek disuruh kesini dikirain dia mau menunjukkan atrasi apa rupanya cuma maju kena air kepalanya kabur lagi aduh ada 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 udah kedinginan juga kayaknya ini hai hai kemarin kita main kesini sudah agak sore ya sudah dari jam setengah tiga makanya batavia space waterpark ini sudah mulai sepi ya sahabat malamai sepi ya kalau pagi-pagi rame nah ini ada wahana gerbang airnya gerbang pancuran nah setelah main ke wahana kolam bermain anak kita coba bermain di kolam renang dewasa nih sahabat mamai yang tingginya 140 cm rencananya sih mau latihan berenang sih buat kakak kalau adek di sini sih nggak dulu di sini nih sahabat malamai Hai banget nggak banget ya nah ini saja yang bener-bener ini 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 itu orang-orang kakak lagi dilatih nih supaya bisa berenang sama saya dedinya nih baru latihan sebentar eh turun hujan lagi sahabat mamai oh iya sahabat mamai jangan lupa ya kalau di waterpark itu sudah ada sudah ada lagi sudah turun hujan langsung menyingkir dari kolam renang ya di area air ya karena apa karena sangat bahaya bila ada petir yang menyambar jadi harus segera menyingkir dali eh dali lagi koca Adel dari kolam renang seperti itu ya sahabat mamai nah karena akan hujan ya kita melipir dulu ya ke kantin kita sih mau udahan aja nih udah sore juga mau makan dulu disini nah ini sepertinya hujannya sudah mulai redah tapi kakak lagi main disana nih di kolam renang anak besar itu maka hanya di kita jemput oh iya hampir lupa kami ingin minta bantuannya kepada sahabat mamai sekalian yang lagi nonton untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya juga like komen dan juga share agar kami bisa semangat lagi dalam membuat konten lainnya tuh adria viva sudah mandi ya sudah beres-beres sudah kedinginan juga dia soalnya dia sih bilangnya mau minta foto disini nih di patung buaya ya iya sepertinya cukup sekian ya review dari kami mengenai batavias flash fotofa ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you next video the 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 Terima kasih sudah menonton!